Halo Football Lovers, kembali lagi di Michael Sanger Channel dengan berita seputar dunia sepak bola. Bukan hanya Neymar, ada 5 pemain utama pula yang tidak akan berjumpa Barcelona tanggal 17 Februari 2021 Dinihari Waktu Indonesia Barat. Dilansir dari BolaNet, PSG datang ke Camp Nou dengan rasa percaya diri yang tinggi sebab mereka selalu menang pada 4 laga terakhir di pentas domestik dan hanya kebobolan 1 gol saja. Namun PSG tidak datang dengan tim terbaiknya sejumlah pemain kunci sudah pasti absen. PSG dipastikan kehilangan 5 pemain utama mereka tidak masuk dalam rombongan sekuat racikan Mauricio Pacetino yang terbang ke Katalan. Mereka absen karena beberapa alasan. Neymar absen lantaran cedera dan kondisinya cukup buruk. Pemain asal Brazil itu bahkan belum akan sembuh pada laga leg kedua. Kedua, Angel Di Maria juga belum sembuh dari cedera. Namun ada harapan bagi pemain asal Argentina itu untuk bermain pada leg kedua. Cedera yang dialami Di Maria tidak seburuk dengan cedera Neymar. Tiga pemain utama PSG lain yang sudah pasti absen adalah Juan Bernat, Colin Dacba, dan Timothy Pembele. Sementara itu, kabar baik datang dari Marco Verratti. Gelandang asal Italia itu sudah sembuh dari cedera. Verratti sebelumnya harus absen pada dua laga terakhir PSG. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ternyata, PSG juga pernah di kalahkan oleh Barcelona pada leg kedua UEFA Champions League, tepatnya pada 19 Maret 2017, dengan skor 6-1. Berikut ini adalah highlights antara Barcelona dan PSG beberapa waktu yang lalu dengan skor 6-1. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!